Kepala saya dipenggal dan disimpan di Museum Buleyden Belanda. Saya pahlawan yang dimakamkan tanpa kepala. Saya adalah Panglima Perang Legendaris dalam Perang Banjar di Kalimantan Selatan. Saya berjuang bersama pangeran Antasari dalam perlawanan melawan penjajah Belanda. Saya lahir pada tahun 1832 di Barabay dengan nama asli Idris. Saya diberi gelar demang karena jasa-jasa saya terhadap Kesultanan Banjar dalam memimpin perang. Ada banyak pertempuran, mulai dari Martapura hingga Pengarun. Salah satu pencapaian besar kami adalah merebut penting Belanda di Tabanio pada bulan Agustus 1859. Pada akhir tahun 1859, Perang Banjar semakin meluas. Saya dan pejuang lainnya berhasil menguasai Martapura dan wilayah tanah laut. Tugas selanjutnya adalah menjaga Martapura dari serangan balasan Belanda. Bersama pasukan rakyat Banjar, kami bahu-membahu untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Martapura seringkali berpindah tangan antara kami dan pasukan Belanda. Pertempuran besar pun terjadi di benteng-benteng Belanda dan konflik paling sengit terjadi di Sungai Barito. antara pejuang Banjar dengan kapal-kapal Belanda. Saya adalah sosok yang sangat disenggani oleh rakyat Banjar. Persekutuan kami dengan pejuang Dayak memberi kami kekuatan tambahan dalam pertempuran geria. Strategi serangan mendadak kami dari pedalaman seringkali merugikan pasukan Belanda. Di kandangan, akhir tahun 1859, kami sepakat untuk terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Belanda kemudian mendirikan benteng-benteng di daerah-daerah yang telah mereka kuasai dan itu membuat kami semakin geram. Terutama ketika mereka mendirikan benteng di kandangan yang saat itu berada dalam kuasa kami. Pertempuran sengit tak terhindarkan, saya bersama rekan-rekan pejuang melawan mati-matian untuk mempertahankan tanah air kami. Pada akhir tahun 1859, Pangeran Hidayatullah dan saya berhasil memimpin perlawanan yang kuat melawan pasukan Belanda di Barabai. Kuatnya perlawanan kami membuat Belanda akhirnya melakukan sayembara. Kepala kami dihargai sebesar 20 ribu gulden. Bahkan upaya perundingan pun selalu kami tolak. Kami tahu bahwa perundingan adalah tipu daya Belanda untuk menangkap kami. Belanda bahkan memanfaatkan seorang pribumi bernama Haji Isa untuk mencoba mempengaruhi kami agar berhenti berperang. Namun, kami menolak semua perundingan dan tetap bersikeras untuk melanjutkan perjuangan. Akhirnya Pangeran Hidayatullah bersama pengikutnya pun berhasil dicebak dengan penghubungan ketika Perjanjian Kesepakatan Tengah berlangsung. Surat Perjanjian menyerah pun dengan terpaksa ditanda tangani pada 31 Januari 1862. Pangeran Hidayatullah diasingkan ke Cianjur, sedangkan saya terus memimpin perlawanan tanpa kenal kompromi. Kami terus menghadapi pasukan Belanda yang berusaha menghentikan kami. Saya akhirnya tertangkap di Batulicin saat sulat subuh karena seorang pengkhianat bernama Pambarani. Pada tanggal 27 Februari 1864, saya dihukum gantung di Martapura. Walaupun demikian, saya tidak pernah menutup mata selama proses hukuman. Wajah saya mencerminkan ketabahan dan keberanian dalam menghadapi akhir hidup saya. Kepala saya kemudian dipenggal oleh Belanda dan disimpan untuk memberi kesan bahwa hukuman bagi para pejuang adalah kematian. Hingga saat ini, kepala saya masih disimpan di Museum Leiden, Belanda. Prosesi pemakaman saya kala itu dilakukan tanpa kepala. Hidup dan mati kami menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Kami akan selalu menjadi bagian dari sejarah bangsa yang berjuang untuk kemerdekaan dan martabatnya. Terima kasih telah menonton!